eh mas kosasi kalau untuk proses jantan ini kan kadang-kadang kita rendeng pisah bunyi pisah bunyi terus untuk mengawinkan jendengan berani gak mas? oh gitu tapi pasti bunyi direndengan gak mas? pasti pasti bunyi selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua bertemu lagi dengan channel saya Agus saja kebetulan hari ini saya berada di kota Jepara jadi disini saya tetap masih sama dalam rangka mencari informasi ataupun pembelajaran bareng tentang misteri Lopet Konslet jadi disini saya mau ngepokin dari step dasar ataupun step awal ataupun proses penggacoran bahkan disini saya melihat ada beberapa ekor konslet semua teman-teman bisa dibantu subscribe-nya, like-nya, komen-komen yang positif jadi saya biar lebih semangat lagi disini saya sudah bersama dengan Mas Kosasi iya Mas Kosasi Mas Kosasi teribungkap dari Mas Kosasi sehat selan Mas Kosasi Mas Kosasi nanti aku pengen cari informasi mungkin dari teman-teman kan yang namanya misteri Lopet Konslet Mas Kosasi meskipun di kantangan sudah sangat jarang Mas Kosasi ya sangat jarang tapi saya yakin dari teman-teman Lopet Mania itu pengen yang namanya punya konsletan Mas kan gitu bahkan ada juga yang mungkin yang sudah punya keluarga ataupun dari istrinya menuntut Mas Mas burung terus nggak konslet-konslet dijual pun nggak laku-laku nah proses disini saya masih kepo Mas dengan terapin jendengan yang seperti ini terus harian juga seperti ini dari bahan ataupun udah konkret Mas Kosasi biar lebih nggak terlalu berisik nanti kita pindah lokasi aja ya oke, sebelum Mas Kosasi kita lanjut Mas Kosasi ini siapa Mas Kosasi namanya? Gantri ini Gantri ini Cipung ini Cipung yang baru jadi ya iya ini dari Paut Mas Kosasi dari Paut terus ini? Leopat ini Leopat yang ini? Apatat Apatat jendengan jual-jual bahan atau udah jadi Mas Kosasi? aku kalau jual paling udah jadi udah jadi ya lebih enak ya lebih enak kalau diantara sekian ini yang paling harganya fantastis ya mau nama-nama Gantri 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 sekitar rahasia aja Mas Kosasi pokoknya buat temen-temen yang berani yang berani ini ini mantep nih dari tadi saya dateng sampai sekarang pun saya disambut kalau ini masih baru jadi Mas ya baru jadi terus yang ini harus pakai disemprot punggungnya baru bunyi tapi aku masih kepo nanti Mas masih kepo dalam jenengan proses rawatan lobet khususnya jantan ini sampai kontrol bahkan ada yang disendirikan itu Mas Kosasi kita lanjut Mas Kosasi keren rumahnya Om Kosasi ini rawatan apa Om? kalau di jejer-jejer gini Om? itu rendengan itu Om khusus jantan semua ada yang petina cuma tempatnya yang udah ada jadi gak satukan ini gak masalah Om jantan petina eh ini sepasang ini single ini gak masalah kalau aku sih gak masalah yang penting dia bunyi dulu disitu kalau udah berani ya bisa oh berarti ini harus bunyi dulu baru dipasangin lanjut direndeng gini ya itu tak rendeng dulu kalau udah berani bunyi itu kan tinggal oles sedikit makanya dia udah ada cocok kasih jodoh nanti kalau dia udah mau bunyi kan tak petal kalau pagi tak petal sama rendeng-rendeng yang udah jadi dia ngikut oh gitu eh Mas jenengan proses rendeng gini pakannya udah kenceng Mas pakan merek sendiri atau ngeracek sendiri jual beli jual beli atau dibocorin Mas dulu jual sekarang udah gak dibocorin Mas dibocorin Mas dibocorin gak gila wahan oh gila wahan sebenarnya kalau takaran pakan itu berpengaruh gak Mas Kesati pengaruh sih Mas pengaruh di pirahinya tapi misalkan nih Mas misalkan dengan apa merk-merk yang di warung itu kemasan-kemasan itu gak masalah sebenernya sih gak masalah yang penting kita ini apa yakin aja pengaruh di prosesnya juga pengaruh gak Mas kalau pakan sih bagiku sih 40% harian harian sih 60% hariannya baik Mas Kesati aku lagi kepo sebenernya kalau untuk rawatan rendeng ini kan rata-rata semua hampir pakai seperti ini Mas ya kalau rawatan jantan sejenakan dengan pakan kenceng dengan sistem rendeng seperti ini untuk rawatan harian dipetal bantu jemur atau seperti tadi yang gandring dan kawan-kawan itu harus bantu jemur sama kawan-kawannya bukan kalau tapi dia jarang tak mandiin khusus bahan tapi kalau udah udah birainya kenceng akman imau oh kalau birainya kenceng birainya kenceng ditandain dengan sering garuk-garuk itu Mas iya gak pengen bunyi tapi kurang berani gitu loh oh gitu eh Mas kosa sih kalau untuk proses jantan ini kan kadang-kadang kita rendeng pisah bunyi pisah bunyi terus untuk mengawinkan jendangan berani gak Mas gak berani karena birainya belum stabil karena belum stabil kalau dikawinin takutnya birainya hilang ngedrok kita ulang dari nol lagi berarti proses penjodohan untuk jantan yang masih bahan dari sistem rendeng pisah-rendeng pisah itu nunggu dia bener-bener seperti burung jadi nunggu dia gacor terus keluarin tanda bunyi misal garuk-garuk muter dan bunyi pedek-pedek terus aku nunggu proses lagi baru tak duduh oh nunggu selahnya keluar dulu duduhnya itu paling aku nunggu saya gantang dulu kalau digantangan udah mau bunyi ya udah mulai bocor di jalan ya tak ngasihkin betina oh gitu betina-betina ya juga belum harus ngawin juga harus apor tapi dibawa umurnya oh pakainya betina Pak U nggak bisa terlalu paut lepas paut lepas paut ya yang penting tidak dikawinkan dulu yang penting masih terawat berarti mempertahankan di titik birai jantan itu agar tetap di birai kebunyi pakainya dikapsul dulu atau kotak mas? aku langsung tak kotak langsung dikotak yang penting jangan dikawinkan dulu iya kalau pas masa penjodohan tak landing betina sama jantannya dikapsul waktu proses penjodohan baik mas kosasi ini jujur nih ini lostor nih ini proses apa mas kosasi? yang disini nih? itu jodohnya yang di luar oh yang di depan semua itu yang ke yang tengah itu konsletnya baru teroke oh yang jodohan sendirikan itu bukan? itu ada dua sih ini ini sama yang di luar hmmm baik nanti aku bahas ya mas kenapa bisa sampai trouble kalau yang sepemahaman dari yang belum punya pernah punya konslet kan burung konslet kan pasti konslet bunyi terus padahal ada masa trouble nya juga ya trouble ikut pusing mas kosasi aku minta saran dari proses perawatan jantan ini harian jendela dengan sistem tempel pisah bantu jemur bunyi ini itu yang menjadi poin mungkin ada pesan-pesan buat temen-temen lobet money agar gini mas agar kita itu bisa merasakan semua yang namanya punya lobet konslet itu sebaiknya apa mas? yang menjadi poin dari penggacoran dari rendeng pisah bunyi poinnya di betina atau dipertahankan di pola perawatan itu dipertahankan di pola perawatan apa sih mas? sampai keluar selahnya itu keluar selahnya biayanya apa kirai bunyi terus kebunyi gitu oh gitu tapi kadang-kadang untuk menuju ke situ sangat susah sekali mas kasasi karena temen konsletnya yang ada jadi susah saya mau ngomong gak enak mas berarti berpengaruh ya mas? kita punya konsletan sama tidak berpengaruh mas? sebenarnya sih berpengaruh sangat sangat berpengaruh sekali sangat berpengaruh jadi harus beli mas kalau keluar itu sih beli yang paling murah gak apa-apa ibarat ini buat guru guru di rumah guru vokal tapi kalau masteran gak terlalu berpengaruh besar mas sama aslinya kita punya asli konsletan sama masteran gak perlu ini buat temen-temen semua ini sebenarnya mas kasasi ini sudah berapa tahun mas lepas dari pantauan saya mas ini yang daerah jepara ini udah lama mas dari 2013-an 2013 buat temen-temen bisa dikepoin harganya masih murah saya gak berani nyebut harga di sini nanti tak tinggal nomor yang jenengan ya mas kasasi dari bahan ataupun sudah jadi syukur-syukur beli bahan nanti tanya-tanya lengkap gitu mas kasasi mas kasasi kalau untuk pemberian pakan rendah nih kan kadang-kadang dari setelah proses penggacoran kapan diberikan pakan rendah itu kita coba-coba atau setelah lobet itu bener-bener konslet aku aku kadang tak otak atik ya mas misal oh ini posisinya beranya gini aku coba di posisi gini terlalu tinggi mau bunyi seret aku pendekin dikit-dikit tapi yang penting itu aku utama itu di timun oh timun timun sama mandi malam yang jenis sampaikan tadi untuk mandi malam itu kalau sudah birainya bener-bener tinggi iya kalau timun wajib tiap hari atau tiap hari kalau aku jagung nggak pakai mas kalau jagung itu paling dua minggu dua kali paling satu minggu dua kali gitu oh gitu tidak terlalu jagung mas kasasi ini termasuk pinter loh bisa cetak konslet bisa bikin ugirah buat teman-teman yang mau ukiran dari kursi apa tuh mas dari kursi sampai dengan maple lengkap ya mas lengkap sih mas kalau untuk ukiran-ukiran ini iya ini kerjain sendiri juga tidak kita punya pengraji punya pengraji baik putra berapa mas kasasi gimana putra berapa sekarang putranya tiga cowok semua Alhamdulillah jagungan semua kaknya udah ngunci iya bener mas kasasi aku masih kepo ini mas kasasi mas berarti yang untuk jantannya sistem rendeng ini berarti nunggu bener-bener dia bunyi di rendengan baru jendengan kasih jodoh iya oh gitu tapi pasti bunyi di rendengan gak mas pasti pasti bunyi biarpun pendek-pendek tetap dia bunyi mungkin walaupun ada faktornya dikit-dikit kalau misalkan tempelan gini harus enggak sih mas nanti ditempel ini dia kuak-kuak tempel ini birahnya terlalu tinggi itu ngarung gak atau enggak masalah bebas aku sih bebas sih mas yang penting itu tak rawat aja gitu berarti yang penting buat proses tempel pisah bantu jemur harian seperti itu tapi di dibantu burung yang udah jadi itu yang masuk ya mas itu kunci pertama itu itu kunci pertama soalnya kalau orang nukang kalau enggak punya alatnya enggak bisa bikin yakin itu yakin ilmu yakin ilmu yakin berarti harus punya konsletan kan soalnya kalau orang mebel kalau pengen mebel harus ada modal pokoknya kalau pengen bikin ya harus ada modal konsletan satu mas keusasi yang jenerasa kalau kita tanpa punya konsletan dan hasilnya serta mas keusasi paling pentok gacokan gobel itu jarang paling bira itu bunyi terus bunyi terus kadang hilang enggak stabil sih mas kadang ngeriwi harus dibantu ada yang udah jadi kalau enggak ada yang kalau enggak bisa beli ya pinjem teman oh gitu ya nanti saya pinjem punya jenengan mas keusasi saya pinjem gandring mas keusasi ya cukup buat master oh gitu mas keusasi terimakasih nanti saya sambung lagi mas keusasi sehat selalu penjengan serta keluarga penjengan dari tim apa mas keusasi mas keusasi mas keusasi grup mas oh gitu ya oh iya ada kausnya mas ini mas terima kasih 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 selamat menikmati